Intro Salam, selamat datang di Saeja Pictures Hari ini kita akan mencoba fotografi makro dengan menggunakan kamera prosumer ya Nah sebelum kita mulai ada daiknya kita pelajari dulu nih tentang kamera prosumer ini Prosumer adalah singkatan dari profesional dan konsumer Jadi kamera prosumer adalah kamera dengan fitur-fitur profesional Seperti pada pengaturan ISO, aperture, shutter speed dan sebagainya Seperti DCLR Tapi juga masih mempertahankan kemudahan penggunaan seperti layaknya kamera pocket Atau kalau sekarang kamera handphone mungkin ya Tinggal arahkan lalu jepret Nah kamera ini diproduksi untuk menjembatani orang-orang yang masih awam Mengenai pengaturan kamera Agar mereka mengenal beragam setting yang bisa dimanfaatkan ketika kita menggunakan kamera profesional Seperti DCLR atau OV-rollless yang sudah pro ya Karena itu kamera prosumer juga sering disebut sebagai bridge camera Atau kamera yang menjembatani antara kelas konsumen dengan kelas profesional Nah di depan saya ini adalah kamera prosumer dari Puji Film Yaitu Findpix S4600 Yang memiliki sensor berukuran 1x2,3 inch 16MP ya Zoom optiknya bisa sampai 26 kali Dan ISO mulai dari 64 sampai 3200 Selain itu kamera ini juga mempunyai mode makro untuk close up fotografi dan mode super makro Dengan jarak paling dekat 1 cm Nah dengan jarak terdekat ini kita bisa mendapatkan gambar 1x1 berbanding dengan ukuran film atau full frame ya Yang lebatnya kurang lebih 36 mm Tapi sayangnya dengan jarak sedekat itu Kita akan kesulitan untuk memfoto makro di lapangan Pertama karena cahaya akan tertutup ya oleh bayangan kamera seperti ini Ini ada cahaya misalkan dari sini Dia akan tertutup Jadi objeknya atau subjeknya akan gelap Dan yang kedua apabila kita ingin foto serangga Ya kemungkinan bakal kabur duluan Oleh karena itu kita akan bereksperimen dengan kamera ini Bagaimana ya jadinya kalau kita tambahkan lensa di kamera ini Yang memang salah satu kekurangan kamera prosumer ini adalah Lensanya tidak bisa diganti-ganti ya Jadi kita akan mengakalinya dengan lensa bongkaran seperti ini Ini dari teropong Kemudian ini ada dari encoder Ini bisa dari kamera yang satu kelas dengan ini ya Sama-sama prosumer Caranya seperti ini ya Kita beralih ke mode makro Bukan super makro ya Karena super makro ini tidak bisa di zoom Jadi kita pakai mode makro atau close up Lalu kita zoom in atau zoom out Sampai pembesaran yang kita inginkan Seperti misalnya untuk mendapatkan pembesaran yang sama seperti pada mode super makro yang tadi Dengan lensa ini kita perlukan zoom kira-kira di 3,8 Nah kita bisa lihat si jaraknya juga lebih jauh kan Artinya cahaya tidak lagi terhalang dan kita akan lebih luasa untuk memfoto subjek yang bergerak seperti serangga Sekarang mari kita coba cek zoom lagi ya Sampai Sepuluh misalkan Wow Besar banget ya Tapi jangan senang dulu Karena apabila zoomnya terlalu besar Maka goncongannya juga akan sangat besar Dan juga selain itu Def of yournya jadi sempit Yang ada malah foto kita nantinya ngeblur semua Jadi kita gunakan zoom sewajarnya saja lah ya Sesuai dengan kebetulan Yang penting kita sudah punya patokan ya Misalkan dengan lensa ini Zoom yang diperlukan untuk pembesaran 1 banding 1 adalah 3,8 Lain lagi misalkan jika kita gunakan lensa yang lain seperti ini Hasilnya tentu saja pasti beda ya Yang ini misalkan hanya membutuhkan zoom di 2.1 dengan jarak yang lebih dekat Ya intinya kita coba-coba dulu lah ya Lensa yang akan kita pakai Kenali karakternya baru kita pakai Oke Saya rasa itu saja Kemugalan kita untuk hunting foto makro dengan kamera prosumer ini Hasil fotonya kita bisa lihat di akhir Jadi tonton video ini sampai selesai Saya ucapkan terima kasih untuk kamu Yang sudah like, subscribe, and comment Sekarang mari kita coba Ini di lapangan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton